halo audio lovers selamat sore balik lagi nih selamat ya di sini host bayaran anyway audio lovers semuanya gimana nih sore hari ini masih pada seger masih pada semangat kan nah seperti minggu lalu minggu ini kita juga mau ngadain tanya-jawab dan tiga pemenang beruntung yang pertanyaan oke nih bakalan kita kasih hadiah berupa speaker florence satu seharga satu setengah juta rupiah wede gimana nih temen-temen semua nih kita mau sambil sama-sama dulu ya kita warming up dulu nih mau absen ada siapa nih wah ada bibi remix ada siapa nih Zafi Putra juga wah ada Dain Mix Car Audio luar biasa semuanya selamat datang selamat menggabung di live Instagram selo hari ini nah langsung aja nih ya teman-teman semua audio lovers ya karena dari kemarin itu bahkan dari minggu lalu udah banyak banget yang ikutan hashtag tanya selo ya gila pertanyaan tuh ada 2 juta 5.77 orang yang udah ikutan dan kasih pertanyaan oke ada Mbak Ril juga halo ada Robi ada Rahmat hadir wah ada diet Conan semuanya selamat datang ya buat audio lovers semuanya ini buat audio lovers semuanya ya ya sekali lagi aku mau ngasih tau nih gimana sih cara ikutan live Instagram selo biar pertanyaannya valid pertanyaannya bisa dijawab dengan baik dengan baik dan bisa kemungkinan dapat hadiah juga jadi caranya gini teman-teman semua audio lovers ya jadi setiap selo posting di postingan live Instagram gitu nah kalian tuh tanya nih kolom komennya dengan hashtag tanya selo gitu jadi kan sebelum live gitu kita kita ngumpulin pertanyaannya nah jadi pas lagi nih sekarang udah tinggal di jawab-jawabin deh pertanyaannya gitu nah dari pertanyaan-pertanyaan dari kupul hari ini bakal kita pilih 3 pertanyaan yang paling oke paling bagus dan beruntung untuk mendapatkan masing-masing satu speaker full range 1 seharga 1,5 juta rupiah ih asik ya hari gini nonton live Instagram gratisan dapat hadiah gratisan juga mantep kan halo boleh diet comment boleh banget ikutan mungkin diet comment ikutannya buat dapetin hadiahnya minggu depan ya karena untuk minggu ini rame-ramein aja dulu di chatroomnya sini ya hahaha karena kalau mau nanya nanya itu sebelum live gitu jadi biar dikumpulin semua dulu baru nanti kita jawab-jawabin gitu wedeh ada Harvi Fasha juga ada Gusumari Rua ada Manu Rahayani juga semuanya selamat datang nah kita langsung aja nih ya audio lovers ya buat jawabin pertanyaan yang pertama karena pertanyaan tuh banyak banget nih dari kemana yang udah ikutan wey give a pause buat audio lovers yang udah nanya ya nah pertanyaan pertama kita mulai dari siapa nih ada yunanarif93 nah pertanyaannya nih ya halo min mau tanya dong perbedaan antara 3-way silo performance 3 yang versi lama dengan versi baru satu perbedaannya di perangkatnya oh sorry perbedaannya itu apa aja terus kemudian kelebihan kekurangannya dari perangkat lama sama perangkat baru tuh apa yang ketiga pertanyaannya dari segi hati suara gimana gitu jadi si yunanarif93 ini nanyanya tuh langsung tiga pertanyaan enggak mau rugi ya jadi tanya itu tentang 3-way silo performance 3 perbedaannya apa terus kelebihan kekurangannya apa yang lama sama yang baru sama dari segi hati suaranya gimana oke jadi untuk pertanyaan yang pertama ya perbedaan performance 3-feksi lama-feksi baru masing-masing memang ada kelebihan dan kekurangannya dan kelebihan dan kekurangannya tersebut itu dari segi salah satu perangkatnya atau twitternya nih ya itu memang grade-nya di bawah tapi mid-bust-nya di bagian mid-bust-nya tuh kita upgrade otomatis dentumannya asik dentuman dentumannya juga bakal lebih mantep gitu dan kelebihannya juga nih untuk performance 3 yang baru ya kan efeksi lebih hemat daya lebih hemat daya terus juga gebukan bus-nya karena mid-bust-nya di upgrade otomatis gebukan bus-nya jadi lebih mantep gitu dan kenapa juga disini hemat daya ya karena gak perlu lagi pakai amplifier buat tambahannya karena udah cukup tuh pakai set performasi genjing baru gitu oke oke nah next ini kita sambil siapa-siapa lagi ya ada siapa lagi nih ya oh ada Chelsea juga halo halo ada bagus tau wede kakak namanya siapa saya Dian kalian harus kenal jempol kecil halo Yogi semuanya halo semuanya halo semuanya oke kita lanjut nih ya ini buat temen-temen ini yang nanya-nanya ini juga udah banyak banget nih yang ikutan yang udah nongol nih yang penanya-penanya juga nih ada Chelsea nih Chelsea juga ikutan nanya ada bagus juga tadi ikutan apa udah ikutan nanya ya nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ada pertanyaan dari Roihan Prayuda nah Roihan Prayuda ini nanya katanya men fungsinya speaker suara suatu tuh apa ya katanya gitu nah sebenernya suara suatu sendiri itu fungsinya untuk memaksimalkan suara ya jadi kan suara suatu itu kan speaker belakang ya dan fungsinya ini untuk memaksimalkan suara karena peletakannya atau lokasinya jadi kalau yang biasa-biasanya nih untuk speaker belakang kan posisinya di bawah ya maksudnya di dekat kaki nih ya kan otomatis kalau posisinya di dekat kaki hasil suaranya ke atas ke kuping kita sampai ke kuping kita juga separoh iya gak sih? gak maksimal gitu nah jadi dibuatlah suara suatu ini atau diadakan suara suatu diadakan fungsinya suara suatu ini biar speaker belakang itu masangnya kan suara suatu kan di sejajar dengan telinga ya otomatis jadi suaranya tuh lebih optimal langsung ke kuping gitu kan sejajar jadi itu fungsinya buat memaksimalkan suara karena letaknya juga memang di desain khusus buat sejajar dengan telinga biar hasilnya maksimal dan optimal begitu oke halo ada juga Avelino ada Dhani juga ada Dhani Inja nih halo Sama Tata ada Zafi Putra juga semuanya nah oke lagi sepertinya ketiga ya berupa semua next ini ada Dhani Inja ini Dhani Inja nya juga udah stay tune ya dari tadi ada hari ini pulang nih Dhani Inja dulu setia banget nih semoga hari ini menang ya nah Dhani Inja katanya mau nanya nanya dong bedanya twitter full range isi satu atau dengan signature series apa dan gimana sih pengaruh HU Cinga dengan HU blender terhadap kota suara yang hasilkan sebenernya gini nih Dhani nih mau menuruskan dulu ya sebenernya kalo full range isi satu itu sebenernya bukan twitter itu speaker aja ya dan bedanya tuh apa sih sebenernya kalo full range itu memang fungsinya itu lebih buat mengoptimalkan atau mengeluarkan vokal suara ya vokalnya lebih ke vokal tapi kalo misal twitter itu lebih ke treble kayak gitu terus untuk pertanyaan terakhirnya dari si Dhani Inja katanya gimana sih pengaruh HU ya hati unit merk cina dengan branded yang lain kualitasnya gimana otomatis sebenernya branded lebih optimal ya lebih berkualitas lah jelas tapi ya balik lagi sebenernya HU itu kan fungsinya buat sebagai sumber suara ya jadi ya tergantung produk lah ya tergantung dari masing-masing HU nya sendiri cuma kalo memang dibandingin branded sama yang lain ya otomatis sebenernya lebih berkualitas gitu Dhani gimana 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 ada Rindoprasa itu juga halo ada Novana juga ada Abah Beryl juga wah terima kasih wah Dhani kayaknya udah puas di dua tuk tangan terima kasih ya Dhani ya by the way sudah nanya juga di dari minggu lalu dia top next ada lagi dari Amosifan76 nah Amosifan ini nanya dia juga ada dua pertanyaan nih waduh isi ini semuanya oh saya tetep tangan dulu lah buat audiolfer semuanya nih dari kemarin nih dari sesi pertama kita tanyaan perdanaan kita minggu lalu itu pada semangat banget buat ikutan nanya kayaknya emang pada seneng banget ini dapet hadiah gratis ya makanya buat temen-temen semuanya juga yang lain saya tutup setiap minggunya ya karena setiap minggu setiap hari Jumat kita bakal ngadain like instagram silo dan yang pasti bakal bagiin hadiah gratis nah buat temen-temen yang lain juga nih makasih banget untuk tanya-nanya ya dan next ini pertanyaan di Amosifan yang pertama dia nanya seberapa efektif selo audio mengangkat performa dari skala 1 sampai 10 katanya ya dari head unit standar apalagi sekarang banyak banget nih head unit dari negara seberang maksudnya dari negara tirai bambu yang tersebar dan mudah didapat di Indonesia katanya sebenernya ini nih Amosifan kalau dari skala 1 sampai 10 untuk upgrade yang versi simple nya selo nih ya ya kita kasih kita bisa mengangkat 2 poin lah gitu cuma nyamanin lagi gimana-mana kalau before after sesudah dan sebelum pakai upgrade audio pakai selo itu pasti jelas bedanya loh ya kan cuma misalkan sebelum dengan sesudah dengan HU apapun itu dan pakai simple set nya selo aja itu udah bisa naik 2 poin misalkan ya dari sebelumnya 7 pakai simple set nya nih upgrade nya selo naik jadi plus 2 lah jadi 9 kayak gitu karena balik lagi ya tergantung ke HU nya masing-masing juga gitu nah sekarang ini nih ada kami sama-sama juga ada Steven ada Steven juga ada Yona ada Yogi ada Ice ada Wolf juga ada Fermi Jaya semuanya thanks for coming thanks for watching ya semoga hari ini kalian juga terhibur semoga kalian juga hari ini mendapatkan informasi-informasi yang aku den informasi-informasi yang mungkin sebelumnya apa sih gimana sih tentang selo atau dunia per audioan yang kalian mungkin belum tahu belum paham nah kalian bisa dapetin di hari ini juga atau di acara live Instagram selo ini juga ini mohon maaf ini ya hostnya agak-agak grogik ya jadi ngomongnya agak beribet-beribet ya dimongong dimaklumkan next kita lanjut ke pertanyaan berikutnya disini ada kak Dodi Kadewis Kadewis ya nah Mas Dodi ini nanya katanya midbus apa sih yang dicocok buat dipadukan dengan solution fit nah kalau untuk midbus yang cocok banget buat solution fit itu adalah HC17 kenapa HC17 karena memang kalau untuk HC17 ini efesensinya sangat tinggi ya jadi sudah konsep solfitnya sendiri itu plug and play jadi memang didesain khusus tanpa amplifier pun emang udah oke gitu loh jadi memang kawinnya nih asik kawinnya ya midbus HC17 sama solution fit gitu udah mantul itu berdua udah sejoli gitu ya ada di channel selesai luka semuanya Zafi Putra Zafi Putra kalau mau nanya nanti di kolom komen ya kalau nanyanya sekarang udah gak aci asik gak aci karena jadi gini nih yaudahlah aku mau informasiin yang mau ikutan setiap minggunya di hashtag TanyaSiyalo ini adalah kalian tuh komen sebelum acaranya mulai atau sebelum live nih ya kira-kira acaranya live jam 3 ya kalian dari kemarinnya lah udah nanya gitu di kolom komen nanti pertanyaan itu kita kumpulin nah baru nanti pas sekarang ini udah tinggal di jawab-jawabin gitu apa nih nah nanti nih siapa nih genis semuanya gak aci ya gak aci nah ini kalau misalnya genis sama yang lain-lain juga Reni kalau misalkan kalian mau dapetin hadiah tanyanya pakai itu ya hashtag TanyaSiyalo dan tanya di kolom komen jadi biar kalian dapat kemungkinan besar buat tepetin hadiahnya gitu biar gak membazir gitu ya next ada pertanyaan dari ISK ISK ATIS ini mohon maaf sebelum-sebelumnya ya teman-teman kalau misalkan aku salah-salah nyebut nama atau salah-salah nyebut ID Instagram kalian karena ada beberapa ID Instagram kalian ini cukup ajaib dan unik gitu ya mohon maaf kalau aku salah nyebut nih oke dari ISK ATIS dia nanya katanya apa sih bedanya kalau speaker merek tetangga sebelah terus Twitternya pakai selo dan powernya juga pakai merek yang beda apa bisa mendapatkan suara yang apa bisa tidak mendapatkan suara yang diinginkan mungkin kali ya dia nulisnya didengarkan semua suara bisa didengarkan kok ya cuma ini mungkin maksudnya suara maksimal yang diinginkan mungkin seperti itu ya sebenarnya kalau pertanyaan nanya gini enakan dinanya ke installernya langsung ya karena ini kalau udah nyigong-nyigong merek tetangga sebelah kita nggak tahu gitu kita kurang paham dengan merek-merek lain selain selo karena kita memang spesifikasinya dan kita tahunya otomatis produk kita dong jadi selo gitu gitu ya jadi mungkin ini kalau ISK ITS mungkin kalau mau nanya-nanya kayak gini bisa nanya ke installer terdekat atau teman-teman yang ngerti kekenalan dengan installer yang rekomen gitu ya ini ada siapa lagi nih oh ada Roiha Prayda Roiha tadi pertanyaannya udah dijawab ya mungkin nanti bisa ngecek pas nanti BRSN kan ada ini lagi tuh di Instasori ya Sony Sugianto halo nah next ini ada pertanyaan apa lagi ya oh iya ada pertanyaan dari Fadli Rangga dia nanya katanya Seloh kok banyak banget sih suka bagi-bagi hadiah katanya oh iya dong apa sih yang nggak buat audio lovers semuanya jangankan hadiah audio lovers kita juga bagi-bagi waktu buat audio lovers bagi-bagi kesempatan bagi-bagi informasi apapun yang terbaik yang berguna yang bermanfaat buat audio lovers semuanya kita kasih pokoknya kita sama-sama cuan lah ya asik sama-sama cuan ini masih minggu-minggu jadi ngomongnya nanti kecuan-cuan nggak apa-apa lah ya nah next ini juga ada Chelsea Priscil oh iya nih dari tadi nih Chelsea nih Chelsea katanya-tanya kapan meet up di Jakarta min katanya kalau nggak ada meet up ada Hanifasha juga ini kayaknya fans beratnya Hanifasha ini jadi buat temen-temen semua yang audio lovers ya kalau untuk acara meet up selanjutnya ini yang terdekat itu minggu depan kita bakal ngadain di Yogyakarta jadi buat audio lovers semuanya yang tinggal di Yogyakarta atau dari ya sekitar Yogyakarta yang mau ke Yogyakarta yang mampir ke Yogyakarta yang udah di Yogyakarta jangan sampai ketinggalan buat ikutan acara selo meet up kita ya acaranya sendiri itu ada di akan diadakan di Bilik Kayu Heritage Resto ya di Jalan Imogo Yogyakarta jadi kalian dateng aja acaranya tuh gratis dari pukut biaya ya dan disana ada apa aja kalian bakalan ketemu ketemu siapanya aja yang jelas kalian bakal ketemu praktisi handal dari dunia per audio ya bocorannya nih ada Pak Utanto di bawah loh ini salah satu praktisi audio yang handal banget ya jadi kalian juga harus nanti kalian bisa konsultasi ketemu bareng tim selo juga lihat demo audio lihat demo audio apa? sorry lihat demo mobilnya juga gitu loh kalian penasaran gak misalkan emang seberapa magic sih untuk aplikasi yang terbaru ini magic 4.6 apa bener speaker ini enak kalian gak usah bingung-bingung lagi kalian langsung dateng aja ke TKP nanti ya jangan lupa acaranya di Bilit Kayu Heritage Resto di Yogyakarta acaranya jam 3 sore sampai jam 8 malam ya Yogyakarta jangan lupa ada Arifijaya ada Yudi Ganesha ada Abara Arifijaya semuanya selamat dateng kapan sih lo adain bazar min tempat acara Jogja dimana tadi ya di Jogja udah aku sebutin di Bilit Kayu Heritage Resto acaranya jam 3 sore sampai jam 8 malam terus ada siapa lagi wah banyak banget ya wah luar biasa ada 1 juta nih 477 orang yang udah nontonin Lifestyle lo kali ini terima kasih ya Ado Lovers nah next kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya oh iya sorry tadi Chelsea tanya juga katanya kapan meetup di Jakarta meetup di Jakarta nanti coming soon tapi yang jelas di bulan depan langsung tunggu update-nya ya Ado Lovers ya next ini ada pertanyaan dari Rian Underscore Firmana nah dia nanya speaker belakang udah pake surround nah buat dijadiin sound to way emangnya beat bass yang bagus dan mantep pake cello apa soalnya yang speaker depan udah pake sound mic sama beat bass cello gitu nah sebenernya nih ya mas Rian untuk suarung satunya tuh udah oke ya speaker belakang pake surround suarung satu tuh udah oke banget jadi gak perlu lagi ditambahin the way karena memang udah cocok banget suarung satu itu udah matching lah sama yang kamu pake sekarang nih udah suarung satu suarungnya samit pas tuh udah udah oke misalkan kamu ngerasa ada trouble atau gimana-gimana mungkin kamu bisa DM atau telfon ke waklen cello nanti nanya misalkan ini kok kayaknya kurang pas apa-apa apa-apa gitu dan siapa tau ya mungkin pas installnya ada kesalahan atau apa kita gak tau lah ya tapi yang jelas kalo paketannya dari produk-produknya sendiri suarung satu suarung max big bass itu udah oke banget udah matching banget itu ya nah next ada pertanyaan dari Alfian Hamdan nah halo semuanya nih ada Antonius juga ada Febriana ada Christo halo semuanya udah loh thanks for coming thanks for watching ya semoga kalian terhibur semoga informasi yang kita sharing hari ini tuh bermanfaat buat kalian semua ya kan nah ini tadi next aja pertanyaan dari Alfian Hamdan jadi mas Alfian ini nanya katanya mobilnya itu Innova terus buat speaker belakang bagusan pake surround atau pake speaker flurence ya biaranya kayak gitu ya gelas sebenernya kalo untuk speaker belakang itu ya pake surround satu itu udah lebih bagus karena seperti yang tadi udah aku bilang ya udah aku share surround satu sendiri tuh di desainnya memang udah pas ya karena dia ditaruhnya pertengan itu udah sejajar dengan teringat jadi hasil suara yang dipuat itu udah maksimal gitu karena kan biasa-biasanya kan yang lain kan speaker-speaker belakang itu taruhnya di bawah di deket kaki otomatis nyampe ke kupin ya setengah gitu kan lebih enak sebelah-sebelahan kan dimana-mana daripada di bawah gitu kan nah jadi kalau surround sama prurens ya lebih enak kan yang surawak sih gitu terus next question pertanyaan selanjutnya ada dari Haditya Yudha halo semuanya ini ada Haryawicaksana halo ada Dika24 ada Febrian halo ada Yong juga semuanya thanks for coming thanks for watching mohon maaf kesel lo ini saking semangat ini dari tadi sampai kesel lo maaf terus next ada Haditya Yudha Haditya Yudha Haditya Yudha nanya katanya apa bener full range selo suaranya semenarik yang dibicarakan orang-orang di luar sana meskipun paduan mid bass dan powernya bukan pake selo ya sebenernya sih kalau kita ya rekomennya pake satu merek aja karena udah gelas udah matching kita udah tau masing-masing kualitasnya dari produk selo ya maksudnya kalau tim selo gitu menyarankan pake satu merek pake selo karena kita tahu dan paham kualitas produk kita tapi kalau untung dicampur-campur sama produk lain ya kita nggak tahu bukan karya kita juga gitu ya jadi ya makanya pakenya pake full dari selo biar magul ya oke next ada pertanyaan juga dari Nita Timula SRG oh menarik nih dia nanya selo mau nanya dong selo pasti jago nih jawabnya katanya lampu-lampu apa yang berada di perpatan jalan waduh yang berada di perpatan jalan yang mainstream banget kan lampu merah ya biasanya ya lampu merah kuning hijau itu lah ya kan tapi sebenernya di perpatan jalan itu nggak cuma lampu nggak cuma traffic light atau lampu merah yang di perpatan jalan itu apalagi persimpangan jalan itu biasanya keputusan-keputusan dari pacar kamu atau mantan kamu yang ambang itu menyebalkan tapi bener ya apapun di perpatan jalan itu kan harus menyebeling ya termasuk lampu merah kadang-kadang itu sebenernya walaupun permanfaat itu menyebeling ya sama kadang-kadang jawaban-jawaban gantung atau PHP nih ya dari pasangan-pasangan kamu tuh kayak berada di persimpangan jalan atau perpatan jalan itu ngeselin ya kayak gitu-gitu ya jadi bener gak tuh? hehehe di bawah happy aja ya garing emang jawabannya emang hehehe pasti garing mohon maaf ya maklum hehehe uh aduh jadi aduh jadi baper iya bener kan di perempatan-perempatan itu di persinggalan atau persimpangan sorry itu gak enak kayak kan udah lurus-lurus tiba-tiba harus berhenti atau harus ini kayaknya ah udah lah makanya gak pake selur hehehe hehehe next pertanyaan selanjutnya ini ada ini ada nah lu mana nih tadi Oh ini dia ada bagus ada bagus sawwa nih bagusnya mana nih bagusnya wave wave dulu dong dadadadadadadadadis baikin ba sawer-sawer hahehe aduh awasnya crispy ya tapi crispy crispy itu gak nintar enak kayakkan yeee nah ini ini yang bagus nih pertanyaan kamu nih kita bacain ya izin nanya boleh mau enggak sistem itu weigh untuk harian mobil kecil macam Adia nih, baiknya pakai full range atau tweeter ya terus untuk SQ atau sound quality, baiknya pakai apa aja nih produknya sub, power range atau mid-bust-nya apa aja kata bagus gitu tanyanya jadi gini bagus, kalau misalkan untuk sistem two-way sendiri ya itu bagusnya pakai atau ditambah sama full range ya itu lebih bagus daripada kalau ditambahin tweeter karena bedanya apa, kalau full range itu sebenernya udah lebih apa ya, udah lebih bagus, suaranya udah lebih mantu tapi cuma untuk tempat atau untuk size emang agak lebih gede full range daripada twitter ya twitter memang lebih kecil, cuma kalau untuk suara jelas lebih maksimal, optimal, full range gitu jadi ya terserah bagus sendiri, bagus mau lebih ke suara which is pakai full range atau lebih ke lebih yang simpel, lebih kopek, nggak makan tempat atau lebih kelihatan lebih imut gitu, pakenya twitter gitu sama kalau SQ nya sendiri otomatis jelas pakai produk kabar kita magic 4.6 ya kan sekarang gini, udah suaranya maksudnya untuk hasil suaranya bener-bener magic harganya juga dibawah 2 jutaan ya kan itu manfaat yang kamu dapetin itu gak akan ya jelas gak akan rugi deh, gitu gak akan, gak akan receh deh, gak akan crispy deh kayak hostnya gitu ya pokoknya kamu harus coba tuh DSP prefer kita yang magic 4.6, oke halo juga, ada iskaf, ada alfloris lampu juga halo semuanya, ada gilantio semuanya thanks for kami hahaha bedalah hahaha iya sih suka pasti ke bawah bawah mohon maaf nah next part tanya berikutnya wah ini ya tebal banget ini sebenernya nih pertanyaannya banyak banget soalnya ada dari Niken RTN nah siap kakak mudah-mudahan dapet amin semoga beruntung ya bagus ya makanya ini nonton sampai habis pokoknya biar siapa tau kamu kenang ya biar gak deg-degan gitu deg-degan dari sekarang lah gak apa-apa lumayan ini live nya kira-kira sampai jam 8.00 gak apa-apa ya minta dilenpar banget ini host enggak oke next ini ada pertanyaan dari Niken RTN dia nanya ada event apa nih dalam waktu dekat? katanya oh kalo untuk event kayak tadi ya udah kita sebutin juga terdekat ini nanti bakalan ada event selo meet up yang ke-6 di Yogyakarta sekali lagi nih buat temen-temen semuanya audio lovers ya aku infoin lagi jadi tanggal 15 Februari which is hari Jumat depan kita udah ada di Jogja dari jam 3 sore sampai jam 8 malem kita bakalan ada di Bilik Kayu Heritage Resto di Jalan Timohon nomor 72 kita bakalan ada di sana namanya selo meet up buat audio lovers semua nih yang mungkin masih bingung apaan sih selo meet up gitu kan ngapain aja sih selo meet up ada apaan aja sih selo meet up nah di selo meet up kamu itu bisa melihat demo mobil demo audio kamu bisa konsultasi gratis bisa nanya-nanya tentang audio apapun deh kamu bisa kokda sama tim selo dan yang jelas semuanya itu gratis kamu bisa ngomong-ngomong gratis juga cuma cemil unyu ya kan bisa eksis juga nanti di instagramnya selo yang karena nanti bakalan otomatis kita report ya ada you story mungkin di sana juga nanti ada live juga gitu ya bener sih minggu depan nanti kita bakalan live langsung di Jogja nah dan minggu depan otomatis hadiahnya juga akan lebih menaik dan lebih banyak nih bakalan apa aja ada apa aja ada juga buat minggu depan nanti tungguin aja informasinya ya audio lovers ya pokoknya kita lupa minggu depan di Jogja ya halo halo di Jogja di Jogja pas 15 Februari Jumat depan banget itu di Jogja dari jam 3 sore sampai jam 8 malam di Bilikayu Heritage Resto udah ada kok pengumumannya di timeline instagramnya selo makanya update terus pantangin terus makanya timelinenya selo ya oke dan next ini ada lagi nih pernahnya dari si Nancy dia nanya aku punya audio mobil tapi soundnya kurang mantap kira-kira selo mau mantepin audio di mobil aku gak asik jangan kan mantepin suara audio mobil kamu ya kan atau mantepin audio mobil kamu mantepin masa depan kamu selo juga bisa kenapa? karena kalau kamu upgrade audio pakai selo ya kan dijamin kayak misalkan yang cewek-cewek nih ya atau yang cewek-cewek pasti bakal digebet sama cowok-cowok gila kerennya si Nancy nih audionya update banget ya kan kekinian banget gila udah plug in play berkualitas harganya juga friendly banget jee ih nah kalau yang cewek-cewek juga ya kan ih gila misalkan ceweknya tadi contohnya mas Agus tadi ya eh mas Bagus tadi ya ih gila bagus mobilnya udah pakai selo keren banget ya kan udah gak makan bagasi udah hemat hemat kaki hemat gaya ya kan udah gitu juga hemat di kantong harganya mulut tapi suaranya ya kan bisa diadu ya kan begitu jadi cobalah ya temen-temen semuanya ya oh hoi ada makeup channel juga ada coki halo gokil ya dong asik banget nih yoi asik dong ya kasih kasih poinnya buat order lovers ya next ada pertanyaan lagi dari Yogi Handoyo nanyanya sebenernya selo sama Piles itu aliansi atau gimana sih kok di buku paduan pemasangannya ada tulisan Piles sama selo beuh ketahuan banget ini Yogi Handoyo itu audiolover sejati ya dia salah satu pengguna sih pemakai selo sejati nih selowers ya jadi gini audio lovers semuanya ya selos sama Piles itu memang bener satu kayu perusahaan asik masih dalam satu perusahaan beda merek sih memang Piles, Piles, Selo, Selo tapi masih satu perusahaan dan kalau misalkan temen-temen lebih milih atau lebih suka untuk kualitas ya pilihnya Selo karena Selo memang untuk kualitas premium ya di atasnya Piles tapi kalau temen-temen mau milih yang lebih hemat lebih valuable harganya lebih kompetitif ya bisa pakai produknya Piles gitu jadi berkali ke audio lovers ya pilih yang mana mau kuatitas premium yang oke-nya Selo tapi kalau lebih affordable lebih friendly lagi itu yang Piles gitu next ada lagi pertanyaan dari James89 luar biasa ini juga James ya salah satu audio lovers yang getol banget setiap minggu ikutan tanya Selo nih wah semoga kali ini kamu beruntung ya semoga ya nah halo ada oh Yogi ada Asyap wah terimakasih akhirnya Yogi halo baru masuk ke video tadi nih maaf nih kalau di skim Asyap oke ada Mike Canda juga halo semuanya ada Edwin nah next ini ada James 49 tadi ya dia nanya dia tuh sekarang katanya udah pakai Twitter Twitter sama Mitbas Pasif kalau menang quiz ini katanya nanti ditambahin Fluren 1 apa ada perbedaannya apa ada perbedaannya suara dan juga vokalnya oh iya dong kalau nih misalkan kamu menang lagi kali ini dan dapatin Fluren 1 jelas Fluren 1 vokalnya itu emang lebih kualitas vokalnya itu bakal lebih meningkat karena memang Fluren 1 itu memang lebih buat ngeluarin suara vokal ya kan gitu tapi semoga kamu menang ya semoga ya James ya ini emang ya luar biasa ya terimakasih buat antusiasmenya juga wey temukan tangan tempat auger semuanya ini pertanyaannya masih banyak banget ya masih ada 3.450 pertanyaan lagi jadi kalian harus sabar stay tune dan tungguin kere-kere siapa 3 pemenang beruntung hari ini yang bakal dikirimin gratis speaker Fluren 1 dari Seul nah next ini ada pertanyaan dari Hatazi Hatazi tanya jadi katanya bagaimana safety pemasangan audio selo di mobil katanya apakah aman soalnya banyak banget nih mobil yang ngebakar karena kasus kelistrikan pemasangan aksesoris tambahan gitu terus soketnya selo juga langsung plug and play ke mobil katanya gitu nah gimana nih Hatazi jadi gini ya buat audio laku semua ya memang di luar sana tuh banyak banget enggak banyak sih ya sebenernya mungkin ada beberapa kasus mobil itu kebakaran gara-gara masalah kelistrikan pasang aksesoris terus jadi konslet kebakar sebenernya sih itu karena ini ya gak mengikuti prosedur dengan baik gitu harusnya dimana-mana namanya pemasangan apapun itu apalagi kayak aksesoris mobil atau apapun ya yang sensitif nih ya yang mengandung listrik segala macam itu harusnya ada SOP nya dong pasti jelas ya ada prosedurnya dan harus diikuti gitu loh mungkin ada human error orangnya mungkin habis bergadang melakon dangdutan ya kan atau habis ngapain lah ya kan capek terus jadi gak ngikut prosedur asal-asalan otomatis jadinya honslet misalkan juga harusnya kan pasang soket apa namanya harusnya kan pasang seek ring lah kan ada seek ring nya lah ya dimana-mana ya ada seek ring yang salah pasang atau mungkin gak pake seek ring juga gitu kan otomatis kan jadi kebakaran dong atau gak kayak kabelnya salah pasang kabelnya kebakar apa gimana nah itu sih sebenarnya lebih ke human error ya lebih ke miss gak mengikuti prosedur yang baik gitu tapi kalau misalkan semuanya dijalankan atau dilakukan dengan prosedur yang sesuai otomatis pasti aman gitu apalagi selo plug and play gampang masanya tinggal plug and play tinggal colok play oke nah itu udah selo banget klang mp ya jadi memang sekali lagi untuk kasus-kasus kayak gitu mereka itu human error ya dan memang bisa banget diminimal isi karena memang harus sesuai prosedur kayak gitu ya udah jelas ya kata sih ya halo ada edwin juga nih kalau produk selo dimix dengan produk lain cocok gak ya nah ini sama aja nih tadi udah ada yang nanya juga nih ya kita gak bisa jawab juga karena ya kita gak tahu produk lain kayak gimana kualitasnya kita tahu kan hanya kualitasnya selo gitu nah wah Rian Firmanang kok baru nongol nih pertanyaan-tanya udah dijawab loh ayoloh kira-kira kamu menang gak ya nah hasilnya sampai habis ya nanti kalian juga masih bisa nonton live Instagram ini sampai 24 jam terdepan ya dan untuk nanti nextnya cuplikan-cuplikannya juga nanti bakalan di upload di highlightnya Instagram selo oke nah next ini ada juga oh Amosifan Amosifan 76 oh iya jadi Amosifan ini tadi nanya dua kali ya dan satunya lagi ini dia nanya tentang Magic 4.6 sebagai andalan produk selo yang terbaru poin apa sih yang mau ditonjolkan dibanding kompetitor karanya seberapa besar hasil didapat dibandingkan hapus sejenis dari kompetitor nah kalau mau ngomongin Magic 4.6 banyak banget ini pasti kelebihannya ya audio lovers ya jelas dari pertama dari segi ukuran ukurannya itu udah jelas lebih compact which is lebih minimalis ya tapi dengan ya tersisa berawit lah ya warnanya ini udah merah menyala tuh ya kan udah selo banget ya kan merah menyala kecil-kecil meredak sehingga maksudnya suaranya hasil suaranya gitu ya mincik gitu kan terus juga fasilitas juga udah komplit ya kamu bisa ngedapetin segala layar terbaru untuk audio kamu memaksimalkan audio kamu di Magic 4.6 ini makanya harus dicoba ya dan juga yang paling jelas adalah harganya cuan banget ya kan di bawah 2 juta aja audio lovers ya kan mana lagi coba kamu bisa buktiin sendiri untuk DSP-Apli Valet kita ini Magic 4.5 ya harganya udah murah tapi paketannya di dalam bendanya sendiri itu udah magic bawahnya oke nah next ini ada pertanyaan terakhir dari wah halo ada Oriski hai hai ya ampun ini Oriski kemana aja ada Embiski Aurya semuanya ada Heru Kurniawan wah halo ini wah berpada nongol segini nih harusnya kalian tadi tuh datang dari jam 3 pas teng ada langsung cek langsung nonton ya kan biar informasinya lebih full gitu biar kalian juga semoga enggak enak ya lama-lama ngeliatin hostnya peace nah next ini ada pertanyaan terakhir untuk hari ini dari Dynamics Car Audio untuk Dynamics Car Audio juga ini gak mau rugi ya tanyanya langsung 2 pertanyaan oke yang pertama dia tanya segmen pasar mana sih yang mau disasar sama produksi lo asyik disasar ini disasar ya yang dituju ya ditargetin maksudnya gitu nah mereka yang mau upgrade audio mobil secara cepet seperti plug and play atau mereka yang yang audio mobilnya mau di upgrade tapi mempertahankan posisi interior ORI mobilnya gitu pertanyaan kedua kapan ada kontes audio SQ yang khusus mobil yang memakai produksi lo yang dijurikan secara profesional juga oleh juri bersertifikat dan kompeten wih ini tanya yang lengkap bener ya oke Dynamics Car Audio mana nih Dynamics Car Audio tadi ada nih orang yang domo nih nah jadi langsung aja aku jawabin ya jawabin jadi sebenernya segmen pasar mana yang mau disasar kalau dari pertanyaan sendiri antara mau yang cepet karena sistemnya plug and play sama mau yang mempertahankan posisi interior orang mobilnya ya ya dua-duanya kita sasar selo maksudnya emang pertama cepet jelas itu selo banget ya dari selo tuh punya 7S concept atau 7 concept S ala selo ya kan ada sound speed safety ya kan ada similar simple style ya kan terus pokoknya itu semuanya itu pas buat audio lovers juga gitu loh nah kalau yang cepet ini jadi speed nah itu masanya park and play ya emang iya pasarnya audio lovers gitu dan satu lagi tampilan original yang OEM nah itu juga itu dari style nah jadi buat audio lovers semua sebenernya dari kemarin juga minggu lalu banyak yang nanya ya ini sebenernya targetnya selo tuh apa sih ya siapa aja sih yang mau disasar sama selo mau disasar ini kata-katanya disasar ini kayaknya bakalan jadi stuck in the hand ya siapa aja intinya ya siapa aja yang mau pengerjaannya cepet mau hasilnya memuaskan dengan standar orisinil ya tampilannya tetep OEM tetep original gak makan bagasi pemasangannya juga simple gak pake ribet ya kan misalkan wuih ini yang kalo mau penang kontes ini harus pake coeng gak juga semuanya bisa buat keluarga keluarga cemara mungkin boleh pake audio selo ya kan jadi pas gitu pasangan atau istri atau anak-anak juga bisa dengerin musik semuanya terhibur adil dan merasa gitu ya oke ini juga halo ada Leo juga halo ada Cittayu halo semuanya thanks for coming thanks for watching ini juga ada Fajar halo Rizky yogisepti semuanya thanks for coming nah audio lover semuanya nih terima kasih yang udah pernah nanya-nanya aku pamit dulu ya enggak dong ini makasih pertanyaannya udah semuanya udah tak jawabin sekali lagi makasih yang udah nanya udah kepo juga dan semoga kalian puas ya dengan jawaban yang sudah aku berikan walaupun ada beberapa pertanyaan nyelene dan jawabannya juga nyelene ya gapapa dimangkepuin aja karena memang sengaja kita mengarahkan acara ini biar teman-teman semua bisa refresh bisa sambil ngobrol bareng sama aku ya kan ih penting banget aku bersama aku yang penting dapat info tentang selonya ini nih audio lover ya kan dan apa nih suhu mubi joinore halo ada vio nya juga ada vio violin ada tagoraklan atau edwin ada unit audio demonya enggak yang full selo penasaran nih suaranya full perut audio selo ini untuk edwin domisilinya dimana kalau kamu orang job ya atau kamu warga job kamu bisa dateng minggu depan pas banget ini ya hari jumat depan tanggal 15 februari kita bakal ngadain acara selo meetup yang keenam di bilikayu Rehetech Resto acaranya jam 3 sampai jam 8 malam itu nanti bakal ada demo audio atau demo mobil yang full selo ya buat temen-temen semua yang kepo pengen tau gimana sih hasil suaranya selo yang digemburkan kalian bisa langsung dateng aja di acara meetup kita ya dan untuk meetup Jakarta bulan depan kapan tungguin aja info detail dan selanjutnya ya dan oke ini udah lo fast pertanyaannya udah semuanya dijawab kira-kira siapa ya 3 pemenang beruntung untuk minggu ini yang bakal dapetin masing-masing satu speaker fureee satu dari seluruh yang satu ya so iye banget gak disiapnya mohon maaf siapa ya siapa ya kira-kira ayo 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 langsung aja kita sebutin ya untuk pemenang pertama ada Yuna Narif93 weee mana nih orangnya nih ya waduh mungkin si nyanyi lagi bermasalah atau belum beli kuota gak apa-apa ya tapi selamat kamu mendapatkan satu speaker fureee satu speaker fureee satu dari selo yeay jadi tadi Yuna Narif nanya katanya perbedaan teriwe selo yang perempuan tiga versi lemah versi baru perbedaan perangatnya apa kelebihan kekurangannya apa kasih suaranya gimana dia tadi nanyainya gitu ya dan tadi udah kita jawab juga perbedaannya gimana jadi informasinya sudah lengkap ya nanti kamu bisa nonton dan cari tau lagi jawabannya di live instagram selo ini ya nanti kan 24 jam kedepan nih kamu masih bisa kepoin ya kan next selamat Hanifasya deg-degan juga ya Hanifasya ya Hanifasya juga nanya ya Hanifasya mah nanya mulu dia mah dia bosin jawabannya nah next pemenang kedua yang beruntuk untuk minggu ini siapa kira-kira oh ya lupa nih kemarin nih bawa dulu bawa galon bawa galon kosong biar heboh aja gitu besok ya nah next pemenang kedua ada Amosifat 76 yeay selamat buat Amosifat 76 ya Amosifat tadi nanya tentang skala performa selo ya dari 1 sampai 10 tentang head unit kalau pakai head unit yang lain tuh gimana terus sama maksudnya dia nanya juga tentang kelebihan dan kelebihannya magic 4.6 seperti apa gitu luar biasa terima kasih buat pertanyaannya ya ada Amosifat ya ada selamat next siapa lagi satu lagi selamat Yuna selamat Amosifat gila lah ini selo berubisnya sain banget udah next dan yang terakhir pemenang ketiga siapa siapa ya kira-kira ya siapa ya siapa ada Hattazi woi selamat selamat kepada Hattazi kamu juga mendapatkan satu speaker seharga 1,5 juta rupiah ya jadi tadi Hattazi juga menanyakan tentang gimana sih aman gak kalau pasang audio selo karena kan biasanya banyak tuh mobil-mobil suka kebakaran gara-gara masalah listrik gitu kan nah jadi sekali lagi selamat buat kalian bertiga tadi ada Yuna Narik 93 ada Amosifat 76 dan ada Hattazi juga kalian selamat mendapatkan masing-masing satu speaker full range 1 seharga 1,5 juta rupiah yeay boleh kalian nanti usah detaktir ya enggak enggak yang udah nonton yang udah ikutan nanya ini buat temen-temen semuanya udah nanya ya semua pertanyaannya tuh bagus-bagus banget semua pertanyaannya oke-oke banget cuma ya itu eh belum beruntung aja mungkin kalian ya kesempatan kali ini ya makanya kalian terus tanya kalian terus kepoin instagramnya selo kalian tonton live instagramnya selo siapa tahu nanti next kedepan-kedepannya kalian juga beruntung dan bakal dapetin hadiah yang lebih ciamik lagi asik ciamik karena pastinya di instagram selo ini untuk hadiahnya setiap minggu nya bervariasi ya udah lokar sih ya jadi kalian gak bosen juga gitu kan kayak tadi nih James ya yang udah usaha minggu lalu udah menang minggu ini dia berharap menang lagi gitu kan mungkin kalau dia bener-bener seberuntung itu ya kan dia bisa ngumpulin selo dia gratis semuanya satu mobil ya oke by the way semuanya audio lovers terima kasih banyak ya udah nonton udah nanya gitu-gitu lagi aja ngomongnya ya gak apa-apa karena seperti selo juga gak akan bosen buat ngasih informasi yang menarik berbagi up to date tentang audio buat audio lovers semuanya yang terbaik pokoknya dari selo oke lo dan sebelumnya juga terima sebelumnya juga mohon maaf mohon maaf kalau misalkan aku ada salah nyebut nama salah nyebut ID Instagram kalian atau yang kesalahan-kesalahan yang teknikal atau non teknikal mohon maaf sebelum dan sesudahnya ya oleh developers ya karena apalah aku hanya harus bayaran biasa dan juga manusia biasa mohon maaf lo oke terima kasih oh iya dong bener minggu depan pokoknya kalian juga harus stay tune ya karena minggu depan spesial banget nih karena minggu depan kita bakal live juga langsung di Yogyakarta langsung di selo meet up yang ke-6 di Yogyakarta ya bakal ada apa aja tunggu update-an infonya selanjutnya ya kalian juga nanti yang mau nanya-nanya tanya mau apa nanti jangan lupa pakai hashtag tanya selo dan tulis pertanyaan kalian di kolom komen di kolom komen postingan tentang Instagram live Instagram selo ini ya ini juga ada bagus semoga minggu dep Beijing 4.5 yes amin ada Dany Injan juga next week di SPH di aja wihdih siap-siap rapopo sekarang gak dapet minggu depan hadiah hahaha ini semuanya ya waduh tenang-tenang-tenang nanti disiapin pokoknya yang spesial-spesial semuanya buat audio lovers semuanya ya audio lovers terima kasih terima kasih buat semuanya apalah kami tanpa kalian azik apalah aku tanpa ditonton kalian azik ya jangan bosan-bosan jangan enak juga ngeliatin hostnya selo ya hehehe sampai ketemu minggu depan dan audio lovers ya selamat ini mungkin udah mau jam pulang yang lagi kerja atau lagi tutup toko ya selamat berakhir pekat oke buat temen-temen semua nanti yang 3 pemenangnya akan di DM sama tim selo ya jadi tunggu konfirmasi selanjutnya by DM oke see you audio lovers